Pada video saya kali ini, saya ingin sharing lagi ya dengan teman-teman Tetapi untuk kali ini khusus yang terkait dengan alih kredit atau proses RPL Khususnya tentang penulisan NIM pada form alih kredit Nah teman-teman, bagi kalian yang membutuhkan informasi apapun tentang UT Informasi apapun tentang perkulian di UT Oke, teman-teman silahkan perhatikan setiap video yang saya sampaikan di channel saya ini ya Karena saya akan berusaha untuk membuat video, mengupload video-video yang berguna untuk teman-teman Nah kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe Dan silahkan video-video saya ini dibagikan ke teman-teman yang lain Nah teman-teman, berkaitan dengan proses RPL atau alih kredit Di mana proses RPL ini itu sekarang harus diproses, harus diselesaikan pada saat pendaftaran mahasiswa baru Nah semua berkas-berkas alih kredit itu juga harus diselesaikan pada saat pendaftaran mahasiswa baru ini Nah terkait dengan form alih kredit khususnya tentang penulisan MIM Nah disini saya mempunyai satu pertanyaan dari salah satu mahasiswa yang menanyakan hal tersebut di video Youtube saya Nah pertanyaannya sebagai berikut Nah jadi disini ada teman mahasiswa Ya jadi dia bertanya seperti ini Ijin bertanya Pak, pada form alih kredit dari perguruan tinggi lain ke UT tertera NIM Apakah itu diisi dengan NIM kita di perguruan tinggi sebelumnya atau bagaimana? Nah jadi mahasiswa ini kebetulan itu memang dari kampus lain yang akan melakukan alih kredit atau proses RPL ke UT Yang ditanyakan ini tentang penulisan MIM Nah dalam penulisan MIM ini teman-teman saya akan langsung saja tunjukkan form alih kredit untuk mahasiswa dari perguruan tinggi lain ke UT Nah silakan teman-teman lihat di layar Form yang pertama adalah form daftar mata kuliah yang diajukan untuk dialih kreditkan dari perguruan tinggi lain Nah disini jelas disini adalah nama mahasiswa Nah NIMnya ini adalah NIM yang ada dari kampus lama Ini perguruan tinggi asal dan fakultas asal Kemudian program studi asal Ini fakultas yang dituju dan program studi yang dituju yang ada di UT Jadi NIM yang ada di form ini adalah NIM yang ada di kampus lama Ini adalah form daftar mata kuliah yang diajukan untuk dialih kreditkan dari perguruan tinggi lain ke UT Nah yang kedua teman-teman ini adalah form deskripsi mata kuliah Nah untuk form deskripsi mata kuliah ini disini jelas untuk nama dan perguruan tinggi asal Program studi asal Jadi disini tidak ada penulisan NIM untuk deskripsi mata kuliah Nah karena ini sedang saya buka teman-teman Saya sekaligus menjawab pertanyaan dari mahasiswa Apakah untuk deskripsi mata kuliah ini harus ditanda tangani dan ada pengesan dari kampus lama Jawabannya adalah tidak perlu Jadi sesuai dengan form terbaru maka tidak perlu Tanda tangan dan stempel pengesan dari kampus lama Jadi disini tidak ada tempat untuk itu Jadi tidak perlu Nah yang ketiga formnya adalah form permohonan alih kredit dari perguruan tinggi lain ke UT Jadi disini jelas untuk nama jelas NIM Nah sebetulnya teman-teman form ini itu dibuat dulu pada waktu proses RPL atau alih kredit itu diproses setelah mahasiswa resmi menjadi mahasiswa UT Jadi mahasiswa itu sudah mendapatkan NIM Tetapi form ini masih berlaku sampai sekarang Nah karena demikian maka untuk NIM yang ada disini ini dikosongi saja Ya ini dikosongi saja Karena sebetulnya ini itu untuk mahasiswa yang sudah mendapatkan NIM dulu seperti itu Karena ini pengajuannya pada waktu pendaftaran mahasiswa baru Maka untuk NIM di form permohonan alih kredit dari perguruan tinggi lain ke UT ini dikosongi saja Ya dikosongi saja karena belum mendapatkan NIM Atau teman-teman jika memang teman-teman mendapatkan informasi atau hal yang lebih baik, lebih valid lagi Silahkan teman-teman dapat mengoreksi apa yang saya sampaikan tadi Dan teman-teman bersumber dari sumber yang valid juga Nah disini NIMnya sudah jelas seperti yang saya katakan tadi Jadi sudah jelas ya teman-teman Sesuai dengan pertanyaan dari salah satu mahasiswa ini Maka NIM yang dimasukkan dalam form alih kredit dari perguruan tinggi lain ke UT adalah NIM dari kampus lama NIM dari kampus lama Jadi jelas ya Demikian teman-teman Tanya jawab singkat dari mahasiswa UT Terkait dengan penulisan NIM di form RPL atau form alih kredit Calon mahasiswa baru Universitas Terbuka Nah jika teman-teman ingin bertanya silahkan bertanya di kolom komentar Atau teman-teman ingin diskusi silahkan diskusi di kolom komentar ya Dan sekali lagi teman-teman silahkan video saya ini dibagikan ke teman-teman yang lain Akan bermanfaat juga untuk teman-teman mahasiswa atau calon mahasiswa UT yang lain Demikian teman-teman terima kasih Terima kasih telah menonton!